Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channelnya wanatung teknik auto semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kurang sobat di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Toyota Kijang yang mengalami rem yang tidak stabil atau tidak elok atau tidak mantap atau tidak bagus rem ini dirim mobil ini dirim dari kanan lari kiri dan tidak macet selalu terjebak dalam lubang kita tidak bisa mengambil ancang-ancang pada waktu rem ikuti saja dan simak video ini semoga video bermanfaat terlebih dahulu kita buka atau kita longgarkan roda-roda ini ya lalu kita dongkrak dan kanan-kiri kita gantung semua ya setelah kita dongkrak dan lalu lepaskan semua roda membuka roda ini dengan menggunakan kunci sok 21 ya 21 yang sudah sediakan ya ini buatnya pada agak olah ini ya teman-teman simak aja video ini ya gimana rem-rem mobil ini akan kita benahi kita buka roda ini sampai ini soknya ini pecah nih sampai pecah sampai karaten ini baut rodanya karena kemarin pakai mesin ini jadinya kenceng ya dengan mendongkrak di tengah-tengah spikul ini ya dan kita ganjel atau kita cek di tepat di bawah spikul ya seperti ini ya lalu kita tinggal melepaskan roda setelah kita dongkrak ini ya rem ini yang sangat jelek ini bisa sangat berbahaya bagi kita bagi keselamatan semuanya kita lihat ya teman-teman yang kanan dan yang kiri yang depan ini ya hancur balik ya teman-teman ya teman-teman walaupun sepatunya baru ya ini pasti tidak akan normal ya untuk menjepitnya ini waktu kita tekan rem itu tidak akan normal disini terjepit karena disini kotor dan tidak rata ini harus kita bersihkan kita gosok sampai halus seperti kaca kalau bisa ya oke teman-teman ya ini kita ratakan ya harus kita ratakan dapat kita gunakan dengan gerenda yang kertas pasir ya ini wajib dibersihkan ini ya harus harus dibersihkan agar rim nantinya agar rim nantinya normal oke ya oke ya teman-teman ya ini kampas rimnya ini atau sepatu rimnya ini memang baru cuman tidak akan normal pada saat dilakukan pengereman ini tidak akan normal ini yang mengakibatkan rim tadi ini tidak enak tidak macet kanan dan yang kiri yang depan ini ya hancur balik ini yang kiri parah juga ya ini karena bautnya tracker itu sudah dol ya ini rim belakang pun tidak bagus ya sangat rusak sekali kotor dan tromolnya pun parah banget pengasah ini gosok ini tidak sulit ya tapi lebih bagus lagi kita gunakan gerenda ya mungkin pakai kertas pasir ini lama kita gunakan gerenda tapi matanya kertas pasir ya seperti ini ya ini pasirnya kita pasangkan di gerenda ya kita bisa diunakan gerenda ya kita pasangkan gerenda di gerenda membuat kelemahannya kita pasangkan gerenda kita pasangkan gerenda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ini luar dalam kita gerenda seperti ini supaya rem ini bisa 100% ngerim kita haluskan lah disini dengan menggunakan gerenda mantap ini cantik ini halus seperti kaca pasti nanti nih waktu digunakan rem ini pasti mantap seperti itulah teman-teman kita menggosoknya dengan menggunakan batu gerenda yang kertas pasir lebih lebih enak kita memakainya lebih elok mempermudah pekerjaan oke teman-teman lihat perbedaan ya ini yang belum kita gosok ya yang ini kita gosok sementara ya nanti kita teruskan kembali kita gosok lagi supaya lebih lebih kenclong atau cantik seperti di bubut ya demikian review atau tutorial tentang rem yang tidak nyaman atau tidak bagus ya semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak lebih kurangnya ya diperbanyak maaf setiap manusia ada kesalahan saya sudahi tapi lebih bagus lagi kita gunakan gerenda ya mungkin saya sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati